Intro Secara mendadak pesan singkat dari Rizky Bilar langsung dari Medinah Nansuci Membuat semua orang menjadi takjub seketika Pesan berantai tersebut tersebar viral di laman media sosial dari salah satu akun Leslar Arab Hal ini membuat Ustaz Subhi ikut terkejut sembari membalas pesan tersebut Sahut-sahutan ini membuat semua penggemar Leslar Lover hari ini ikut larut dalam suasana yang bahagia Apa yang sedang terjadi? Inilah Fiternik News Update kali ini Masya Allah pengen lebih lama disini tulis Rizky Bilar Sebuah pesan singkat yang membuat semua wargane terkejut secara berjamaah Tak hanya itu saja Jika sebelumnya Rizky Bilar tak mau diajak umroh Kini dirinya justru ingin berlama-lama Berada di tanah suci Mekah dan Medinah itu Itulah yang sedang dirasakan oleh aktor murah Rizky Bilar Di saat kebahagiaan hatinya Yang tak bisa diluapkan atas rasa syukur dan bahagianya hari ini Suasana hangat di Medinah hari ini membuat ibadah umroh dari pasangan artis Leslar Semakin terlihat mesra Bahkan pasangan itu tengah menjalani umroh bersama anaknya BBL Di hari yang kedua ini secara lebih bermakna Berbagai momen kebersamaan mereka yang sedang menjalani ibadah umroh beredar di masyarakat luas Melalui media sosial Terlihat kebahagiaan yang telah tercipta dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar Rizky Bilar sempat mengaku bahwasannya memang sudah menjadi targetnya Untuk bisa umroh bersama keluarga kecilnya Memang sebelumnya melalui ungkapan singkat dari Ustaz Subki Al-Bukhuri mengatakan Dari haji terus umroh ditawarin terus sudah ditawari mereka Tapi kalau Bilar memang kemarin belum mau sebut Ustaz Subki Al-Bukhuri Sementara itu Rizky Bilar mengaku bahwa targetnya memang ingin mengajak Lesti Kejora dan BBL umroh Itu kan tujuannya utama saya Apalagi umroh itu kan ibadah Memang keinginan saya untuk bisa ke tanah suci ujar Rizky Bilar Dalam momen umroh itu Rizky Bilar dan Lesti Kejora juga turut merayakan ulang tahun BBL untuk pertama kalinya Hingga Rizky Bilar mengucapkan ulang tahun pertama anaknya itu di tanah suci mekah Selamat ulang tahun yang pertama Al-Fatih Semoga kamu tumbuh dan dikelilingi oleh orang-orang yang baik Dan tulus serta dilimpahkan kebahagiaan yang tak pernah putus nak tulis Rizky Bilar di akun Instagram pribadinya Sebelumnya kendeti sudah jarang tampil di layar kaca Namun dari ramainya video yang telah beredar di laman media sosial Pasangan tersebut tak ada henti-hentinya memamerkan kemesraan mereka Kemarin tepat di hari ulang tahun dari BBL yang pertama Sebuah kado yang istimewa telah diberikan langsung oleh Rizky Bilar kepada putra tercintanya Bukan barang lagi harta Rizky Bilar ternyata Mengajak Lesti Kejora dan BBL ke tanah suci mekah Untuk menjalankan ibadah umroh Lama sudah menantikan hal yang serupa Mimpi dari Rizky Bilar akhirnya kesampaian juga pada hari ini Ia akhirnya bisa membawa anak dan istrinya ke tanah suci Kebersamaan mereka terlihat langsung dari saat ketiganya kini sudah berada Di tanah suci Madinah dalam hari kedua mereka Pesan singkat dari Madinah ini turut mengunggah reaksi dari laman media sosial Dari netizen Lesla Lover pada hari ini Alhamdulillah bahagia banget terharu Tak terasa tetesan air mata telah keluar dari mata ibu Ya Allah semoga selalu engkau karuniakan Kesehatan, keselamatan, kekuatan, kemudahan Kelancaran dan perlindunganmu kepada Leslar dan Fatih Terimalah dan kabulkanlah doanya Limpahkanlah rahmatmu Nikmat dan rezeki yang barokah dan berlipat ganda kepada Leslar Untuk Lesli, tetap semangat ya sayang Karena nampak di raut mukamu wajah yang kecapean Bibirmu tersenyum tapi pandangan matamu tampak kosong Semoga Lesli baik-baik saja Bilar, tolong jagalah Lesli dan Al-Fatih Semoga kalian selalu dijaga oleh Allah SWT Masya Allah, Leslar semoga ibadah umrohnya dilancarkan Fi amalia, umroh yang mabrur Leslar pasangan terindah Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan warrohmatil jannah Sukses selalu dunia akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Pasangan ini membawa serta sang anak mereka Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Keluarga kecil ini juga merayakan ulang tahun pertama BBL di sana Lewat akun Instagram pribadinya Rizki Bilar mengunggah video yang menunjukkan tingkah gemas sang anak Serta foto kalah dirinya dan istrinya bersama-sama Mengecub sayang BBL Selamat ulang tahun yang pertama Al-Fatih Semoga kamu tumbuh dengan dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan tulus Serta dilimpahkan kebahagiaan yang tak pernah putus-putusnya nak Tulis Rizki Bilar pada caption unggahannya Keluarga Rizki Bilar tampak kompak berbusana merah marun Lestike Jorah terlihat memakai cadar warna yang serupa Sedangkan BBL semakin imut saja dengan jaket yang didominasi biru donker Sementara itu Rizki Bilar mengenakan jaket dari brand Louis Vuitton Unggahan ini didapati pada Rabu 28 Desember 2022 Dan telah disukai oleh banyak orang yaitu 620 ribu kali Warganet pun memberikan beragam tanggapan di kolom komentarnya Tak sedikit dari warganet yang juga ikut mengucapkan selamat ulang tahun Kepada anak pertama dari Rizki Bilar dan Lestike Jorah Happy Birthday Abang L Sehat selalu Komentar warganet yang lainnya Komentar itu pun juga dibalas oleh warganet yang lainnya Masya Allah Sama Salfok juga sama Bunda Lesti Cantik manis sekali Puji salah seorang warganet Semoga keberkahan dan kesuksesan akan selalu mengiringi langkah perjalanan karir Dari perjalanan sang idola kita Rizki Bilar dan Lestike Jorah Begitu juga dengan Muhammad Leslar Al-Fati Bilar Dengan kehadiran nanti Leslar di layar kaca Akan dapat dipastikan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi kita Yaitu penggemar Leslar Lover Yang berada dimana saja Itulah harapannya Amin Ya Rabbal Alamin Demikianlah berita ini dilansir Sampai jumpa di VTN News Update selanjutnya Salam Terima kasih Terima kasih